Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemirsa tim All England Indonesia tiba di tanah air setelah terdepak dari turnamen bulu tangkis tertua itu akibat masalah protokol kesehatan di Inggris. Kepulangan tim ke tanah air yang lebih cepat ini disambut positif oleh para atlet. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta tim All England disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Sekjen PP, PBSI Listio Sigit, Prabowo beserta jajarannya. Tim Nas dibat sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines. Kepulangan tim Nas bulu tangkis terhambat akibat kendala teknis di Bandara Istanbul, Turki. Tim Merah Putih sempat berlagak para putaran pertama All England sebelum terdepak. Tersingkirnya Indonesia dari turnamen bulu tangkis tertua itu menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Meski demikian, ke pulangan ke tanah air yang lebih cepat tetap disambut positif para atlet. Maksudnya biar ada pertanggung jawabannya gimana gitu. Kemarin kan benar-benar terlihat banget ketidakadilannya menurut saya dan menurut teman-teman semualah. Jadi ya harus diperjelas dan gak segampang itu tinggal bilang saya minta maaf, salah, udah beres gitu. Jadi karena itu tadi udah mau Olimpiade, jadi otomatis kita juga mau coba bukan melayakan protes ya, tapi kritik yang besar buat BWF untuk bisa lebih bijak dan dalam menengani atlet-atlet. Terima kasih telah menonton!